Bolehkah seseorang mencabut uban, karena tidak tahan, gatal-gatal, padahal dia sudah berniat kurban, ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang ada dalam hadis riwayat muslim Al-Mirayat muslim begitu Bahwa apabila masuk 10 hari pertama bulan jul-hijjah dan salah seorang kalian ingin berkurban salah seorang kalian ingin berkurban, maka janganlah dia mengambil sesuatu dari rambutnya dan kukunya Di hari itu Sehingga dia menyembeli hewan kurbannya Para ulama terbelah menjadi tiga belahan Dalam memahami hadis ini Sekelompok mereka di kalangan Hanafiah Mengatakan gak ada masalah Larangan disini sifatnya Tidak bisa dianggap sebagai hal yang haram Karena orang yang berkurban itu Bukan dia sedang berada di tanah haram Bukan dia muhrim Tapi dia muhil Orang yang bukan dalam keadaan muhrim Sehingga tidak ada dampak dari hadis ini Artinya menurut mereka gak ada masalah Karena orang yang berkurban itu disini Dia disini Di negara disini Bukan sedang dia berihram di tanah suci Intinya menurut mereka ini tidak ada masalah Itu pendapat yang pertama Pendapat yang kuda mengatakan adalah haram Karena melihat konteks hadis itu Kata Nabi SAW itu larangannya Pala ya Musa Maka janganlah seorang itu menyentuh Ya dari rambut dan kukunya Sesuatu apapun Jadi larangan itu Al aslu Lil nahi al haram Kan begitu Asal dalam larangan itu adalah haram Maka menurut mereka tidak boleh Namun ada pendapat yang lain Yang mengatakan dia hanya sifatnya makruh saja Makruh dalam pengertian Ya kalau dilakukan Tidak mengapa Kalau ditinggalkan dia dapat pahala Tetapi Terkait dengan uban yang gatal tadi Sebenarnya kan tidak boleh kita mencabut uban itu pada asalnya Biarkan saja uban itu Tetapi karena Ada hal yang membuat dia Tidak tahan Seperti di gatal dan lain-lain Benar Maka ada kaedah usul fiqh mengatakan Adarru yuzal Hal yang membahayakan Hal yang menyusahkan itu dihilangkan Maka gak ada masalah dalam perkara ini Bahwa Ketika seorang itu dalam keadaan butuh Dalam keadaan Kita katakanlah perlu ya Untuk melakukan Meskipun itu pada asalnya tidak boleh Tapi karena dia Mengalami kondisi darurat Lah kita katakan Itu tadi ada gatal yang tidak ditahan Maka tidak mengapa Dia mencabut uban itu sendiri Meskipun Ditambah lagi Dia ingin berkurban Meskipun dia ingin berkurban Sebenarnya kan mencabut uban Uban itu juga gak boleh gitu kan Kecuali uban itu jatuh sendiri Itu gugur kan Biasalah rambut kita kan sering jatuh Rontok Rontok itu gak masalah Soal lain Tapi kalau Dia umpamanya Dicabut begitu Tidak boleh Kecuali tadi itu Ya Dalam keadaan seperti tadi Mungkin dia gatal-gatal Atau lain-lain Jadi disini Sudah dua sebenarnya Larangan itu kan Tapi para ulama mengatakan Ya gak mengapa Karena kondisinya seperti itu Kalaupun kita ambil pendapat Yang mengatakan haram Tapi karena kondisinya gatal-gatal tadi Maka gak ada masalah Apa benar saat Kalau tumbuh uban itu gatal-gatal? Belum pernah juga saya? Ya Saya berapa ada uban beberapa Tapi kadang-kadang jatuh Gitu kan Saya kira tidak juga Tidak juga Kalau memang Apa ya Saya rambut memang belum Belum-belum Kadang-kadang jenggot Yang kadang-kadang putih Tapi rambut belum memang Saya juga belum merasakan Tidak punya pengalaman juga Tetapi memang ada sebagian Mengatakan Bermikian Dia gatal Ini kan bisa jadi Karena mungkin Perubahan pigment ya Pigment itu kan warna rambut ya Bisa jadi mungkin Terjadi Perubahan Tetapi ala kulihal Hentaklah dia bersabar Dan itu Sebenarnya alarm Bahwa memang Semakin dekat dia dengan Kematian dan ajalnya Maka hentaklah dia Memperbanyak amal soleh Sebelum kematian Mendantangi dan menghampiri dirinya Demikian Allah Terima kasih telah menonton